Intro Kadang-kadang di titik tertentu kita bilang Kita memang melahirkan tubuh Tapi tidak melahirkan hati Bagi mereka Mari kita berdoa untuk pemberitaan ini Tuhan kami sudah siap hati kami Untuk mendengarkan firman Tuhan Dan biarlah Kami diperingatkan oleh Tuhan untuk apapun Kami siap Dan biarlah kalau Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada kami Kami siap Dan biarlah terjadi kepada kami seperti apa yang Tuhan mau menurut kehendakmu Jauhkanlah semua penggoda pencobaan Tuhan Dalam damai sejahtera Kami belajar firman Tuhan Kami rindu pada firman Berfirmanlah bagi kami Tuhan Dalam nama Yesus Firman yang hidup itu Kami berdoa Amin Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Sekali lagi tema kita hari ini Ialah Tuhan menggendong Sampai masa Tuhan Pembacaannya Terambil dari Yesus Saya pasal 46 ayat 1-7 Yesus 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 Bapak ibu itu bersama-sama direbakkan akan ditundukan Dan mereka sendiri Aku mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu Kepada siapakah kamu hendak menyemakan aku Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya Dan menimbang perak dengan dacing Mereka mengupat tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu Lalu mereka menyembahnya juga sujud kepadanya Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya Lalu menaruhnya di tempatnya di situ ia berdiri Dan tidak dapat beralih dari tempatnya Sekalipun orang berseru kepadanya Ia tidak menjawab Dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari Haleluya 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 Tuhan menggendong sampai masa tua Memang tema ini dikhususkan untuk para lansia Juga untuk yang calon lansia Sebab siapa tidak mau jadi lansia Berarti dia harus mati muda Saudara-saudara Lansia itu sebenarnya bukan sebuah penyakit Menjadi lansia itu bukan berarti Itu sebuah penyakit Dalam kurung Sekalipun ada penyakit di situ Tapi menjadi lansia itu Menjadi lansia bukan penyakit Tetapi lansia itu adalah sebuah tahapan lanjutan Dari perjalanan hidup seorang manusia Tahapan lanjutan itu adalah sebuah proses yang alamiah saja Semua orang yang hidup lama akan berproses sampai menjadi lansia Tetapi Dalam kondisi sebagai lansia itu Sejumlah hal sudah berbeda Ketika dia belum menjadi lansia Sehingga perlakuan atas mereka Perlakuan dalam tahapan lansia ini juga Harusnya berbeda Cara kita memperlakukan yang bukan lansia Kan berbeda dengan kita memperlakukan yang lansia Kadang-kadang orang bilang yang lansia itu Seperti anak-anak kembali Betul Tapi memperlakukan yang anak-anak Tidak mungkin harus sama dengan memperlakukan lansia Yang sudah seperti anak-anak Saudara-saudara Pembacaan tadi mengisyaratkan bahwa Sesungguhnya Israel sudah tidak bisa buat apa-apa lagi Ada sebuah model yang dijalankan oleh bangsa Israel adalah Beribadah menurut cara orang Ketika mereka di Mesir Mereka melihat orang-orang Mesir itu menyembah Harus ada satu tanda Patungkah apakah Dalam perjalanan mereka di Padanggurun Mereka juga buat dengan gaya itu Sekarang ketika mereka berjaya dalam masa kerajaan Mereka sekemudian Menaruh perhatian besar kepada kekuatan-kekuatan manusia Tentara tentara-tentara asyur yang hebat itu Mereka andalkan sekali Hasilnya saudara-saudara Mereka dibuang ke babet Pembuangan yang menyakitkan itu Kemudian mengisahkan juga sesuatu seperti ketika mereka ada di Mesir Beribadah Dengan gaya orang lain Harus ada tanda-tanda tertentu Pembuangan yang menyakitkan Mereka mengisahkan bahwa dewa-dewa Patung-patung yang mereka sembah Dimanakah dayanya Dimanakah kekuatannya Tidak bisa Orang-orang yang mereka andalkan itu Sudah tidak mungkin lagi Memberikan kepada mereka pertolongan Apalagi Kalau hitungannya 70 tahun Mereka sudah ada Mau 70 tahun Berarti satu generasi di sana Dan sudah tidak mungkin berharap Kepada yang Kalau yang hidup saja sudah tidak mereka bisa andalkan Kekuatan manusia itu Apalagi Kepada patung-patung yang mereka sembah Patung-patung itu sudah dimuat di atas hewan-hewan Dan diarak Berteriak sekalipun Dia tidak mungkin menolong Tapi di tengah-tengah kesusahan mereka itu Di tengah-tengah ketidakpastian mereka Dan kelemahan tubuh mereka Karena tiap-tiap hari hanya bekerja sebagai budak Ada janji yang besar Ada sebuah pernyataan yang luar biasa Bahkan ada sebuah masa depan Yang mau coba dipertunjukkan kepada mereka Menuju kembalinya mereka ke Yerusalem Natsbem bimbing tadi mengisyaratkan empat hal Tuhan bilang Hai kamu keturunan Israel yang masih ada Saya sampaikan kepadamu Saya menggendong kamu Menanggung kamu Memikul kamu Menyelamatkan kamu Ada empat hal itu Menggendong Menanggung Menanggung Memikul Menyelamatkan Apakah belum? Tidak Sudah Bahkan sudah terjadi Bahkan sudah pernah mereka rasakan Karena itu ayat empat tadi bilang Aku masih tetap dia Yang melakukannya kepadamu Menggendong Menanggung Memikul Dan menyelamatkan kamu Kenapa? Karena hari ini Engkau sudah Tidak Berdaya lagi Kalau ternyata Tekstnya seperti itu Maka dengan cepat Saya ingin bilang begini Kalau kita ibaratkan itu Sebagai manusia Maka hanya ada Dua Tiga kategori manusia Yang ada dalam kondisi ini Orang yang cacat Orang yang sakit Dan orang yang sudah lanjut usia Tidak berdaya Bahkan ada kecenderungan mereka Menyesali diri mereka Apalagi kalau yang mulai berpikir Dia menjadi beban Atas orang lain Kadang-kadang Kadang-kadang kau tempuh Mama Papa Kodong Terlalu tua Kodong sakit-sakit Jalan dituntun Bangun Susah Sudah di kursi roda Ada sekelompok orang tua Yang merasa Dia ini Terlanjur Jadi beban Kadang-kadang Kadang-kadang dia bilang Tuhan Kenapa kau tidak ambil saya Sudah Kenapa kau Saya pun kehidupan Kasih susah Ini anak-anak Apalagi Gara-gara ini orang tua Anak-anak Bakal lain Itu dong Rasa Tambah Tambah Kekar mana Kau Saudara-saudara Kenapa hal itu terjadi Kenapa hal itu terjadi Kenapa Sampai Kau Sepertinya Kita tinggal Sama-sama dengan orang tua Kita urus mereka Tapi Kau Ketegangan itu Ada terus Dan buat kita Kadang-kadang Tidak aman Satu Kita pun fokus Beda Dengan orang Anak-anak Itu kan Sementara fokus Membuat diri Mapan Matang Mereka lagi fokus Dengan pekerjaan Mereka Mereka lagi fokus Dengan Cita-cita Yang besar Di masa depan Sementara Orang tua Sementara Fokus Dengan Perjuangan Melewati Masa tua Fokus Yang berbeda Ini yang bikin Kita tidak Cocok Orang tua Kepingin Omong Sedikit Dengan kita Kita langsung Mas parah Kok orang Ada sibuk Gini Kok bisa Diam Sedikit Kok Kita Bersampai Dusu Pernah Rasa Begitu Kok Siapa Puan Anak Kita Puan Tapi Kita Fokus Beda Apalagi Bukan Sekedar Fokus Yang Beda Jarak Dan Waktu Kita Beda Kadang-kadang Dong Tinggal Di Soe Kita Tinggal Di Kupang Jarak 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 Beda Jarak Kepung Kalimat Kalimat Mau Pilih Mampua Di Soe Botong Kalimat Sepotong Saya Bilang Tunggu Kepotong Pilih Cepat Cepat Pak Pendeta Pimana Pilih Cepat Cepat Jadi Sampai Mama Masak Apa Terus Makan Asi Bilang Woy Orang Tunggu Pulang Kan Jarak Waktu Waktu Kita Juga Beda Kita Hidup Di 2018 Dan Hidup Di Tahun 1965 Don Cerita Bilang Itu hari Waktu Jaman Jepang Balanda Kita Makan 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 Seperti Untuk Kuda Punya Dan Kita Rasa Tidak Cocok Bapak Cerita Apa Itu Belum Lekor Cucu Tanya Ini Kung Kung Waktu Kung Itu hari Ada Lipo Kan Kung Bingung Lipo Apa Lai Terus Kung Hanya Bila Begini Dulu Kalau Ada Yang Tanya Bila Ada Lipo Itu Bangun Kau Lipat Sang Kita Berdekat Antara Ketiga Saudara Di Masa Tua Itu Di Masa Lansia Itu Kita Di Masa Dimana Tinggal Kita Berdua Kembali Dulu Papa Mama Ini Kan Lahirkan Anak Mbak 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 Tapi Sekarang Sendiri Di Rumah Bahkan Ketika Kita Tanya Pendeta Tanya Kung Po Ada Anak Mbak Enak 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 Apa Sama Kulia Ini Boto Sendiri Tinggal Dondua Tinggal Dondua Sudara Itu Masa Itu Betul-betul Menjadi Masa Sendiri Dong Rindu Ada Orang Lain Tapi Kodong Sendiri Saya Bayangkan Kita Anak Anak Ini Kan Paling-paling Piko Kas Makan Sedikit Kas Basah Handuk Lap-lap Sedikit Dompong Kaki Bilang Lihat Kau Minum CTM So Kita Mau Kalu Jadi Kita Bikin Cepat Cepat Saja Karena Kita Mau Bik Dong Sendiri Dong Sendiri Tiba-tiba Satu Mati Kas Tengah Yang Satu Tinggal Kung Dempo Tinggal Opa De Oma Opa Mati Duluan Atau Oma Mati Duluan Hanya Itu Ketika Dong Sendiri Itu Ketergantungan Mereka Kepada Pasangan Itu Kan Tinggi Karena Beberapa Tahun Ini Dong Sendiri Sekali Dong Agak Susah Kalau Satu Mulai Kasih Yang Lain Kalau Koton Pis Sampai Dong Suka Bilang Begini Dulu Sampu Mama Kalau Mas Ada Biasa Kalau Koton Dudu Begini Kue Pisang Tapi Bosong Ini Paksa Makan Ini Makanan Apa Kira-kira Begitu Bukan Saja Itu Banyak Penyakit Mulai Dong Rasakan Dan Yang Menarik Saudara Di Saat Dong Mulai Penyakit Itulah Tidak Ada Orang Padahal Lu Butuh Orang Kita Mau Tahan Ke Mana Nanti Tua Aku Sakit Fisik Mereka Menjadi Menurun Dan Seterusnya Rasa Hidup Ini Seperti Itu Tidak Ada Lagi Kira Kira-kira Ada Tiga Perubahan Serius Yang Terjadi Biar Saya Omong Ini Dulu Sebentar Kita Omong Tiga Perubahan Itu Yang Pertama Ialah Bagi Lansia Lansia Ini Perubahan Fisik Perubahan Biologis Terjadi Duluan Dalam Perubahan Biologis Ini Yang Paling Terganggu Pertama Adalah Sistem Saraf Agak Mulai Terganggu Makanya Ketika Pendeta Sampai Omong Satu Kali Tanya Ulang Juhan Manto Bila Bagi Pak Pendeta Omong Deng Kung Agak Kuat Sedikit Tekung Pung Kabel Separu Seputus Ada Koslet Bayangkan Sampai 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 Telesonik Dulu Separu Koslet Sistem Pendengaran Mereka Bermasalah Kung Sumakan Dan bilang Tadi ada Datang Depu Nama Sapa Kok Kekar Mana Sonde Nyambung Sistem Jantung Mulai Tidak Pas Dulu Waktu Masih Muda Denyutan Jantung Bilang Tek 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 Sekarang Agak Berubah Tek Terus Diam Sedikit Sekitar Setengah Menit Tek 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 Wih Itu Kekar Mana Mulai Turun Sistem Pernapasan Juga Mulai Rusap Anak Upu Dong Kalau Kamu Nanti Setua Tolong Saya Batuk Itu Sistem Pernapasan Berubah Tanda Dimana Kondisi Biologis Kita Mengalami Perubahan Yang kedua Mulai Ada Perubahan Psikologi Tanda Dari Perubahan Psikologi Setelah Mulai Ada Perubahan Cara Hidup Cara Hidup Mulai Berubah Itu Cukup Mengganggu Kalau Ada Orang Yang Dia Kerja Sebagai PNS Misalnya Ketika Mulai Pensiun Itu Dia Rasa Belum Terlalu Siap Tidak Setiap Semua Orang Siap Menghadapi Masa Pensiun Kenapa Karena Otodinas Mus Kaskambali Rumah Dinas Kaskambali Istri Dinas Kaskambali Itu Tidak Siap Dulu Kita Panggil Orang Siap Siap Saya Kata Tua Itu Secara Psikologi Kita Terganggu Kondisi Ekonomi Mulai Berubah Dan Itu Mempengaruhi Psikologi Mereka Mereka Mulai Rasa Kesepian Dan Mulai Merasa Kehilangan Orang-orang Di Sekitar Mereka Padahal Itu Orang Masih Hidup Tapi Mulai Rasa Kau In Ana Tidak Pernah Datang Lihat Saya Tapi Yang Menarik Ini Perubahan Yang Ketiga Yaitu Perubahan Spiritual Mereka Orang Kalau Setambah Tua Itu Sulansia Itu Biasanya Mayoritas Tidak Semua Tapi Paling Banyak Itu Mereka Mulai Dipengaruhi Oleh Nilai-nilai Agama Kepengen Sekali Untuk Doa Terus Kapan Kita Doa Kapan Ibadah Lansia Kapan Kita Punya Lansia Satu Ulang Tahun Sudah Abis Sudah Besok Ulang Tahun Ulang Kita Bisa 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 Sembaya Don Suka Berdoa Banyak Lansia Suka Berdoa Dompu Lagu Itu Yang Lagu Pengatkuan Dosa Tadi Makin Dekat Tuhan Terus Anda Mulai Menyanyi Sembarang Sudah Tapi Itulah Dompu Perubahan Terjadi Sedara Sedara Tema Yang Luar Biasa Ini Ingin Menyampaikan Kepada Kita Beberapa Hal Dalam Pembacaan Ini Tuhan Menggendong Sampai Masa Tua Saya Bilang Kepada Sedara Sedara Yang Lanjut Usia Dan Mereka Akan Menuju Ke Lanjut Usia Bahwa Tuhan Mengasihi Orang Orang Yang Lanjut Usia Tuhan Mengasihi Dalam Kasih Tuhan Yang Besar Itu Dia Memperhatikan Orang Orang Yang Lanjut Usia Bahkan Kalau Kita Lihat Dalam Tradisi Orang Orang Ibrani Sedara Sedara Tuhan Meminta Kepada Orang Orang Ibrani Supaya Menghormati Orang Tua Itu Waktu Mereka Berproses Ada Dikanaan Engkau Harus Bangun Berdiri Di Hadapan Orang Orang Ubanan Dan Engkau Harus Menaruh Hormat Kepada Orang Yang Tua Dan Engkau Harus Takut Akan Allah Akulah Akulah Tata Firman Imamat Pasal 19 Ayat 32 Kenapa Tanda Hormat Kepada Tuhan Allah Itu Itu Juga Bisa Dibuat Untuk Yang Orang Tua Yang Kelihatan Tidak Hormat Bagaimana Kita Bisa Hormat Kepada Yang Tidak Kelihatan Alkitab Juga Kemudian Menegaskan Jangan Coba Coba Remehkan Orang Orang Yang Lanjut Usia Jangan Coba Coba Remehkan Mereka Tidak Boleh Karena Apa Karena Para Tua Tua Itu Harus Dihormati Ratapan Pasal 5 Mereka Harus Dihormati Sekalipun Ada Tanda Tanda Penurunan Dan Perubahan Tadi Ketiga Saudara Saudara Alkitab Dengan Serius Sekali Coba Membedakan Bahwa Masa Muda Itu Dengan Kejayaannya Sendiri Tapi Masa Tua Juga Dengan Lambangnya Sendiri Kalau Kita Belajar Amsal Pasal 20 29 Dia Pisahkan Dengan Baik Hiasan Orang Muda Adalah Kekuatannya Tapi Keindahan Orang Tua Ialah Rambutnya Yang Ubah Hiasan Orang Tua Ialah Rambutnya Yang Ubah Kebanggaan Anak Muda Adalah Kekuatannya Ini Dia Soal Itu Kalau Setua Tapi Mas Bikin Kemuda Kira Dong Mas Kuat Itu Yang Soal Keempat Saudara Saudara Alkitab Menegaskan Bahwa Lanjut Usia Itu Sebuah Karunia Besar Jadi Jangan Dulu Patah Semangat Para Lanjusia Karena Lanjut Usia Itu Sebuah Karunia Besar Ini Adalah Kesempatan Dimana Allah Ingin Melayani Dia Mengenyangkan Dia Masmur 91 Ayat 16 Aku Ingin Melayani Engkau Ada Masa Lebih Disitu Berarti Menjadi Lansia Tidak Usah Putus Asa Duluan Kadang-kadang Kita Ini kan Mulai Dengan Eh Kamin Isu Tidak Laku Lai Masih Laku Lelang Jangan Cepat-cepat Putus Asa Nah Saudara-saudara Karena itu Maka beberapa hal ini Akan menjadi Bagian kita Semua Kita catat Kita renungkan Dan kita pulang Kita pakai Itu Saudara tidak usah Rasa takut Kemarin Saya Hari Hari Minggu Saya Habis Pimpin Kebaktian Pagi Di Emmaus Lilibas Saya Bawa Materi Satu Di Emmanuel Apura Ada Seorang Ibu Bertanya Kepada Saya Di Sisi Pertanyaan Ibu Itu Bila Begini Pak Pendeta Tolong Kestau Saya Dolo Kira-kira Kalau kita Puan Nek Itu Semenika Nanti Hal-hal Yang Dulu Kita Ajar Tudung Bisa Pakai Lai Kok Tidak Kok Mama Kenapa Tanya Begitu Kan Selihat Sepu Anak Ini Suruh Berubah Saya Bila Dia Sudah Satria Bajah Hitam Mampu Bila Mampu Dia Terus Sembarang Tapi Mampu Melihat Persis Seperti Tadi Adegan Sepotong Orang tua Ajar Baca Alkitab Anda Pulang Baca Itu Padahal Waktu Orang tua Kirim Di sekolah Kirim Dengan Harapan Pulang Suhafal Alkitab Ternyata Pulang Angka Buang Alkitab Orang tua Ajar Menyanyi Lagu Rohani Pakai Gitar Tadi Cilain Tau Meng Gitar Apa Pak Pulang Don Son Mau Don Su Pakai Headset Pak Pendeta Bilang Dulu Kira Kira Bisa Kau Tidak Saya Omong Sedikit Terus Sebab Mama Jangan Berhenti Berdoa Karena Mama Pun Bisa Buat Kasih Ana Adalah Terus Berdoa Pak Pendeta Kenapa Pak Pendeta Bilang Saya Begitu Saya Bilang Kau Mama Mau Mas Parak Terus Betul Betul Saya Puan Sekarang Bisa Mas Parak Saya Saya Bilang Itu Karena Dari Dulu Mama Mas Parak Mas Parak Dong Mama Dulu Mas Parak Dong Sekarang Mas Parak Mama Tidak Juga Itu Hari Kan Saya Sayang Dora Jadi Mama Kira Dong Tidak Sayang Mama Tidak Pak Pendeta Saya Takut Sekali Karena Bukan Dong Dong Ada Anak Lai Sepu Jujuh Saya Takut Mama Mama Pung Ketakutan Sampai Kapan Karena Makin Takut Juga Mama Tidak Bisa Bikin Apa Satu Hal Yang Bisa Mama Buat Adalah Berdoa Tidak Ada Cara Lain Kenapa Harusnya Orang Yang Umurnya Makin Panjang Makin Jauh Makin Tua Maka Haruslah Mereka Makin Banyak Pengalaman Makin Bertumbuh Makin Giat Dalam Hal-hal Rohani Mereka Mereka Harusnya Lebih Banyak Berdoa Saya Pung Kakak Kena Tabrak Pas Mati Habis Duduk Dan Saya Pung Bapak Menjelang Pemakaman Saya Bapak Kenapa Sampai Orang Tabrak Kasmatika Kerike Ini Pada Saat Bapak Sud Tidak Kuat Lagi Bapak Tunduk Air Mata Jatuh Sedikit Sebelum Bapak Kalau itu Hari Bapak Masih Kuat Kuat Baru Dontabrak Saya Yakin Hari Ini Kita Bakal Lahi Pasti Terribut Sekali Tuhan Ijinkan Ini Terjadi Di Masa Tua Supaya Bapak Hanya Bisa Berdoa Tidak Ada Cara Lagi Tanya Ada Satu Cara Berdoa Kan Itu Akan Membuat Kita Bertumbuh Fisik Akan Makin Lemah Dulu Ini 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 Kuat Sekarang Kan Sumelele Tidak Bisa Kita Mau Buat Apa Kita Harus Makin Banyak Berdoa Setiap Lansia Yang Berdoa Itu Dia Hanya Akan Menemukan Ada Kekuatan Disitu Kekuatan Untuk Apa Bertahan Menghadapi Persoalan Semua Kita Ini Berpikir Ini Tidak Mau Ini Berubah Ini Marah Kita Ini Tidak Suka Kita Turut Campur Ini Buat Semua Yang Baru Ini Anak Anak Ini Selalu Ada Yang Lain Dari Kita Dulu Mas Kecil Tidak Pernah Bapak Sambung Mulut Den Kita Sekarang Bisa Sambung Mulut Kadang Kadang Kalau Mama Dari Kampung Datang Terima Mama Mama Buka Kamer Di Situ Di Samping Gudang Terus Dia Pesan Memang Mama Kalau Betap Putih Mandun Datang Jangan Keluar Mama Meditasi Kedua Sedara Sedara Di Masa Lansia Ini Dalam Banyak Berdoa Itu Orang Bukan Saja Bertumbuh Tetapi Haruslah Semakin Bijaksana Tuhan Bijaksana Harusnya Di Masa Tua Semakin Akan Menjadi Teladan Makin Bijaksana Makin Menjadi Teladan Kenapa Hari-Hari Hidup Yang Dikhususkan Lebih Banyak Dengan Tuhan Waktu-Waktu Dimana Kita Beraktifitas Terbatas Dan Hanya Membangun Dengan Tuhan Membuat Orang Semakin Bijaksana Kenapa Orang Bisa Semakin Bijaksana Karena Dia Jalan Semakin Jauh Dan Melihat Semakin Banyak Dulu Saya Masih Disabu Suka Kerejua Pakai Perahu Mesara Ketika Kami Ada Baru Di Pinggir Pantai Kau Mau Masuk Disana Nelayan Selalu Yang Tuhan Perahu Yang Pendeta Pegang Kemudi Siap Pegang Mulai Sampai Di Tengah Selat Rejua Bapak Mari Bapak Mari Apa Markos Saya Bawa Kok Kenapa Kenapa Kok Ini Laut Sama Bapak Bapak Lihat Begitu Sebab Tapi Dia Beda Dengan Tadi Kita Di Sebelah Don Pegang Lewat Itu Tengah Selat Bapak Mau Bawa Saya Tidak Ada Di Pumbeda Tapi Yang Tiap Hari Di Situ Yang Punya Pengalaman Situ Tahu Ada Beda Arus Beda Cara Bawa Beda Tidak Bisa Pakai Sepul Cara Bawa Yang Mas Lama Kita Bukan Jalan Begini Kita Jalan Begini Dan Kalau Kita Jalan Begini Menyakitkan Itu Makin Banyak Pengalaman Itu Harusnya Makin Bijaksana Tanda Makin Lakukan 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 Hal Yang Penting Yang Tidak Penting Tidak Usah Misalnya Ikut Camping Pramuka Itu Tidak Usah Lagi Tidak 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 Terlalu Penting Ini Ariel Noah Konser Disitu Kung Tidak Tidak Usah Ikut Tidak 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 Kita Rekam Kas Tidak Tidak Penting Tidak Penting Cerita Sampai Jam Sembilan Sat Cukup Bukan Jam Sembilan Pagi Jam Sembilan Malu Yang Penting Yang Tidak Penting Tidak Usah Sedara Keempat Ini adalah Pertanyaan Kenapa Tuhan Izinkan Ada Umur Panjang Sedikit Walaupun Tadi Kalimatnya Mengatakan Supaya Tuhan Memelihara Kita Terus Tetapi Ini Sebuah Kesempatan Penyerahan Total Penyerahan Total Karena Kita Nanti Tidak Berdaya Orang Orang Yang Kita Harapkan Itu Akan Lewat Semuanya Akan Mati Semuanya Tidak Akan Kita Harapkan Lagi Apapun Yang Paling Kita Sukai Akan Hilang Semua Terbatas Nanti Karena Itu Sudahlah Penyerahan Total Kepada Tuhan Biasanya Kan Orang Kalau Sudititik Dimana Sudidak Berdaya Kan Hanya Satu Kalimat Yang Bisa Buat Kami Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepadamu Tuhan Atur Seperti Yang Tuhan Mau Supaya Apa Supaya Yang Kelima Ini Adalah Supaya Kita Tetap Setia Kalau Seomong Setia Saudara Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Menguji Kesetiaan Sakit Diabaikan Merasa Tidak Berdaya Kadang-kadang Kita Bisa Marah Tuhan Oleh Karena Hal-hal Kesetiaan Kita Diuji Di situ Masih Percaya Kepada Tuhan Kau Tidak Kenapa Manusia Tidak Boleh Kuat Terus Karena Dia Tidak Akan Terlalu Butuh Tuhan Dia Harus Perlahan-lahan Mulai Turun Makin Turun Makin Turun Harus Hilang Supaya Apa Supaya Biar Tuhan Yang Nampak Di situ Janji Tuhan Itu Kalau Mau Nyata Menggendong Menanggung Memikul Menyelamatkan Kalau Kita Ada Penyerahan Kalau Kita Ini Sudah Tahu Kita Tidak Berdaya Janji Tuhan Nyata Atas Selama Kalau Kita Masih Merasa Bisa Mau Apa Kelebihan Kita Itu kan Itu hari Sesu Bilang Kita Umur 70 Lewat Sedikit 87 Bisa Tapi Kan Ceritanya Mulai Terbatas Terbatas Merek Sampai Angkatan Semua Sesu 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 Tinggal Saya Masa Selupa Sesu Selama Semua Itu Luar Biasa Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dibanggakan Masa Tua Mau Tidak Mau Harus Ada Bagi orang yang umur panjang Saudara-saudara Saya ingin akhiri khutbah ini Saya merenungkan berulang-ulang bagian ini Ini khutbah keempat berkaitan dengan masa tua Satu-satunya Yang bisa terjadi di masa tua ialah Kita punya kesadaran sendiri Bahwa Tuhan ada Kalau orang sampai masa tua tidak pernah tahu bahwa Tuhan ada Itu orang paling sial dalam hidup ini Kenapa begitu saudara? Hidup ini kan pasti punya cerita-cerita Mulai cerita-cerita awal Dia ada, dia besar, dia bekerja Dia melahirkan anak-anak Dia membesarkan mereka Dan seterusnya Kan ada cerita-cerita Dan secara filosofis dia bertanya Ini semua dari mana datangnya? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kesimpulannya satu Tuhan itu ada Apalagi kalau umur makin panjang Orang-orang yang sudah semakin tua itu cenderung makin teduh Karena pikirannya makin mengerucut ke sesuatu Anak-anak muda seperti kami ini kan belum pikir mati Makanya mati kaget-kaget Mati Yang orang tua dong itu Don dudu-dudu dong Kas tau memang nanti kalau papa mati Kita buka itu Buka itu ya Mampu dong yang ada sertifikat kok Bukan Betul pun pakian dong yang disitu Kas pakai itu Saya Don mulai mempersiapkan sedikit-sedikit Saya baru suka setau memang Kalau papa dan mama mati Bukan bikin begini Begini Panggil ini Suruh ini Kita ini kan tidak omong yang begitu Yang masih muda Itu hanya terjadi di orang tua Itu bijaksana sekali Kenapa? Kalau hidup itu ada Kemastian pasti Kita semua ini masih hidup Berarti pasti ada kematian Kami yang muda ini kan belum pikir nanti mati Makanya kami gas motor masih agak cepat Orang tua itu kalau gas motor kan pakai kaki dua Bantu itu bandua Keluar berinti Lihat kiri kanan Tidak ada motor lewat Burung mulai keluar Kami anak muda itu masuk Agak bengko badan sedikit langsung Tinggal orang sebelahnya bilang Mati baik Kan tinggal-tinggal begitu Hidup Semakin tua Dan kira-kira Begitu Tantangan kita beda Tantangan yang berbeda itu Menolong kita untuk makin memahami dunia Dan kemahakuasaan Tuhan Allah yang besar Yang dia nugrahkan Kepada kita